Halo, kali ini kucingponco.com ingin menjelaskan mengenai bagaimana kucing itu beranak Kucing itu hewan mamalia yang banyak dipelihara oleh orang Kucing itu berkembang biak dengan melahirkan Namun pada saat berkembang biak itu ada prosesnya sendiri Yang dilalui kucing agar bisa memiliki anak dan akhirnya melahirkan anaknya Bagaimana sih proses hindu kucing beranak? Yang pertama tuh air ketubannya pecah Tanda yang paling tepat untuk menunjukkan hindu kucing akan melahirkan adalah pecahnya air ketuban Sama seperti manusia kucing juga memiliki air ketuban Nah jika air ketubannya sudah pecah Berarti itu menandakan si kucing sudah siap melahirkan dalam waktu yang sangat dekat Terus yang kedua proses melahirkan Setelah air ketubannya pecah itu tidak lama kemudian Anak kucing itu akan dikeluarkan oleh sang hinduk Anak kucing baru lahir itu masih terbungkus seperti plastik yang lembut Pada saat si anak kucing itu dilahirkan dan sebenarnya anak kucing itu dibalik bukan dengan plastik Tapi sebenarnya itu namanya kulit halus yang biasa disebut dengan placenta Dan placenta itu bakal lepasin oleh sang hinduk supaya si anak kucing bisa bernafas Terus yang ketiga proses yang ketiga Induk akan membersihkan anaknya Kemudian jika si anak kucing itu sudah bersih dan tidak ada placenta menempel Sang hinduk akan mulai membersihkan tubuhnya dengan cara menjilatinya Nah ini tuh supaya si anak itu tidak ada lagi kotoran-kotorannya menempel Itu seperti darah atau seperti sisa-sisa placenta yang menempel di tubuhnya Makanya si hinduk itu menjilatin tubuh-tubuhnya gitu loh Nah kalau misalnya kamu ingin tahu proses anak kucing dilahirkan itu seperti apa Caranya seperti itu gitu loh Dan biasanya peran penting itu dipegang oleh si hinduk kucing Namun kalau misalnya ada hinduk kucing yang cuek Ada perawatan juga untuk yang kamu bisa lakuin Supaya si anak kucing itu bisa dilahirkan dengan selamat ya Misalnya contohnya kalau placentanya itu tidak dimakan Oleh ibunya tidak dibuka Kamu bisa membuka placenta si anak kucing itu dengan gunting yang kecil dan halus Supaya placentanya kebuka dan anak kucing itu bisa bernafas Dan masih banyak lagi deh pokoknya Itu dia secara umum informasi secara umum tentang cara kucing meranak Ada beberapa tahapan yang harus dilahirkan si anak kucing agar dia selamat Dan tentunya yang paling penting yaitu peran sang hinduk kucing Supaya menjaga keselamatan anaknya pada saat lahiran tersebut Sampai ketemu di artikel berikutnya dari kucingmonco.com Selamat menikmati Selamat menikmati